Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pornomenten Seri Gimana kembar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hwa Sisingjip Rekwal dari Raja Gila Asura 426 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja GAS CUY Di episode sebelumnya Raja Gila bangkit Dan akan membunuh Sitian Hal itu membuat para dewa elit pun segera bertindak Tapi kekuatan Raja Gila yang di luar nurul Membantai semua dewa yang ada di depannya Raja Gila pun kini akan mengejar Kaisar Sitian Yang akan kembali ke surga Tapi anggota 13 dewa pun mencegatnya Dan bukannya takut Api tempur Raja Gila pun kini semakin berkobar Untuk melakukan pertarungan Scene beralih saat ini Para Asura pun sedang berlari Dan ternyata mereka berlari menuju Untuk melihat kondisi rajanya Sambil berlari mereka pun ngobrol Eh badai pasir yang tiba-tiba Setelah itu Tentara surgawi semuanya mundur Untuk menghadapi Raja Sepertinya sang dewa melancarkan jurus terakhir mereka Sungguh sangat menakutkan Bisakah sang Raja bertahan di bawah kekuatan itu Wangu pun menjawab Raja telah membuktikan kemampuannya dalam pertempuran ini Dan aku percaya Bahwa segala suatu mungkin saja bisa terjadi Yang lain pun menyahut Ya kemampuan Raja telah melampaui imajinasi kita Dan kini mereka pun telah tiba di medan tempur Raja Gila Akan tetapi saat ini mereka tak melihat Raja mereka disitu Dan tiba-tiba saja Nona Huchi pun kini dikejutkan oleh suatu Karena ia melihat pecahan emas dan darah memenuhi tanah di bawahnya Dan betapa kagetnya orang-orang Asura itu Karena ia melihat jalan emas surga dibanjiri darah Dan dipenuhi oleh mayat-mayat para dewa yang berkelimpangan Orang-orang Asura pun langsung berkata Apa? Di jalan emas tentara surgawi Penuh dengan mayat Oh ini adalah pembantaian yang sangat kejam Apakah yang membantai para dewa ini adalah Dan kini terlihat Raja Gila pun dengan ganasnya Mencekik salah satu dewa di tengah-tengah mayat para dewa dan berkata Sudah berakhir Kamu melakukan pekerjaan dengan baik Saatnya kau berubah menjadi bintang dengan kemuliaan Dan masrak Raja Gila langsung mematahkan kepala dewa itu Dewa itu pun langsung ambruk dan berkelimpangan darah Dan kini terlihat anggota 13 dewa yang menyerbunya pun sudah menjadi mayat semuanya Para Asura yang melihat hal itu pun jadi sangat terkejut Mereka pun berkata Wow luar biasa Raja Luho telah membunuh para dewa sendirian Hanya dalam sekejap Dan tiba-tiba saja Wangu pun berteriak Hei stop Jangan pergi ke sana Asura Hal itu membuat pedang macan dan Fuji pun menghentikan langkahnya Dan menoleh kepada Wangu Wangu pun lanjut berkata Mode alam tanpa pamri Raja Luho belum diangkat Dan dia akan terus berhasrat untuk bertempur Hanya ketika tidak ada lawan di depannya Maka jiwa tempurnya pelan-pelan akan memudar Dan dia bisa mendapatkan kembali akal sehatnya Mari kita mundur saja Asura yang lain pun lalu menanggapi Hei kenapa bisa begitu Apa mungkin Raja akan membunuh rakyatnya sendiri Pedang macan menoloh berkata Tapi aku sedikit khawatir untuk meninggalkannya sendirian Dan Fuji menyahut Raja tidak bisa mentolerir orang lain Bisakah dia bertempur sendirian sampai akhir Aku khawatir itu adalah jalan untuk dia tidak akan kembali lagi Dan kini Luho pun tampak memandang ke depan dan berkata Aku tak tahan lagi Aku butuh lebih banyak Lebih banyak pertempuran Di sisi lain jalan emas ini Akan ada lebih banyak lawan Luho pun lalu berjalan ke depan Dan tiba-tiba saja Muncul seorang yang terengah-engah Luho pun lalu menoloh ke belakang Dan ternyata itu adalah hagan yang sudah terluka Tapi ia tak mau menyerah dan berkata Hei Raja Asura Apakah kamu pikir aku sudah selesai Istana surgawi adalah tempat suci yang sakral Yang tidak bisa mentolerir Asura yang kotor Selama aku masih bisa bernafas Aku tak akan pernah membiarkanmu masuk ke istana surgawi Luho pun tampak terdiam saja Ia pun lalu membalikkan badannya lagi Dan malah terus berjalan ke depan Jelas hal itu membuat hagan sangat terkejut dan berkata Hei apa kau tak menganggapku Bukankah aku pantas menjadi lawanmu Hagan pun langsung melompat untuk menyerang Luho Ia pun langsung berteriak Sebagai tiga belas dewa surga Aku akan mengorbankan hidupku Untuk melakukan pukulan terakhir Menyadari hal itu Luho mulai menghentikan langkahnya Dan maaf Luho pun menyabetkan tangannya dengan sangat keras Dan Tapi ia pun sangat kaget Karena tiba-tiba saja hagan pun menghilang Karena ternyata hagan pun kini sudah diraih oleh seorang dan berkata Hei junior Meskipun itu adalah tugasmu untuk mempertahankan istana surga Tetapi mempertahankan nyawa itu juga sangat penting Dan ternyata itu adalah tata kata Hagan pun lalu berkata Yang mulia Buddha Tata kata pun lalu menepuk bahwa hagan sambil berkata Istirahatlah Maaf Aku datang terlambat Serahkan orang ini padaku Hagan pun balas berkata Dewa tata kata Hati-hati Dia tidak biasa Tata kata pun menjawab Aku tahu Aku telah mempelajarinya sebelumnya Tata kata pun mulai berjalan mendekat kepada Luho Luho yang melihatnya pun berkata Dewa ini Sepertinya sedikit berbeda dari yang lain Dan kini di hadapan Raja Gila Tata kata pun dengan santai berkata Yah Raja Surah Luho Aku sangat mengagumimu Karena kau Mampu bertarung sampai titik ini Hei Tapi pembunuhanmu itu terlalu barbar Bahkan seorang prajurit surgawi pun tak kau lepaskan Luho pun menjawab Aku memberi mereka kemuliaan tertinggi Yaitu sebagai prajurit Itu saja Tata kata pun lanjut berkata Bilang saja Kamu kecanduan akan bertempuran Kau telah melampaui batas Jika itu hanya untuk membela klan Raja Gila pun balas berkata Aku tidak peduli tentang ini Semua orang baik-baik saja Tapi selama mereka khawatir tentang hal-hal yang lain Aku Aku tidak bisa berhenti Tata kata pun berkata lagi Ya Raja Surah Jika semua para dewa kau bunuh Lalu apa yang akan kamu lakukan? Raja Gila pun lalu meringis dan berkata Aku akan membunuh yang lain Agar aku bisa bertarung Akanku bunuh semua yang bisa bergerak Jangan banyak bicara lagi Ayo bertindak Aku tidak sabar Tata kata pun sambil menyelangkan tangannya berkata Oh sepertinya kamu bukan Luho yang kutemui sebelumnya Raja Gila pun menyahut Hei ini adalah aku yang asli Tata kata pun lalu menepuk bahu Raja Gila dan berkata Jadi gini Luho Aku menyesal memberitahumu Aku adalah lawan terakhirmu Karena kamu akan gagal Raja Gila pun menyahut Benarkah? Oke Ayo Dan makdawar Tata kata pun langsung memukul Raja Gila Raja Gila pun dengan cepat menangis dengan kedua tangannya Akan tetapi saat ini Raja Gila sangat terkejut dan berkata di dalam hati Meskipun sudah kublokir Tapi pertahanan lenganku sudah mencapai batasnya Dan krek 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 Mat Tata kata pun mulai melayangkan pukulannya Pukulan tata kata pun menghancurkan blokir-blokir pertahanan dari Raja Gila Dan mak jeler Pukulan tata kata kali ini benar-benar menembus blokir pertahanan dari Raja Gila Raja Gila pun langsung terlempar dengan keras ke udara Bahkan getaran pukulan dari tata kata itu mulai menghancurkan jalan emas surga Hal itu membuat Hagan pun jadi terjatuh Ia pun tampak shock dan berkata I ini adalah Apakah ini kekuatan yang sebenarnya dari yang mulia Buddha? Dan The War Hentakan kaki tata kata pun kini sangat kuat Dan disitu tata kata berkata Raja Gila loho Ayo kita bertanding dengan serius Dan Madawar Tata kata pun langsung melesat dengan cepat Hal itu membuat Raja Gila sangat kaget Dan Madawar Tata kata pun langsung menyikut Raja Gila dengan keras Tapi dengan cepat Raja Gila pun segera memegang Baju tata kata Dan Madawar Ia Madawar 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 Raja Gila pun kini menghantam-hantamkan tata kata ke jalan emas Ia Madawar Raja Gila pun lanjut melemparkan tata kata ke jalan emas dengan keras Tata kata disitu lalu berkata di dalam hati Langan bawahnya baru saja patah Tapi dengan cepat bisa pulih Sungguh ketahanan yang luar biasa Apakah ini yang membuat para Raja Surga tidak berdaya Dan kini Raja Gila pun mengangkat tangannya dan memanggil pedangnya Dan dengan melayang sambil menggenggam erat kedua pedangnya Raja Gila pun berkata Bagus Kamu lebih menarik dari lawan sebelumnya Aku jadi memiliki hasrat tempur yang lebih kuat Ayo Datang dan puaskan aku Tata kata pun kini telah merubah tubuhnya menjadi emas dan bersiap untuk bertarung Disitu ia berkata Luhu Belum pernah melihat lawan seperti ku sebelumnya Dan dia pasti tak akan membiarkanku Ayo Temukan batasmu Luhu Sin lalu beralih memperlihatkan Dewa Sasin yang saat ini dicekik oleh Raja Bandiasura Di dalam mantra Dewa Sasin Di dalam dimensi itu Raja Bandi pun berkata Hei Sasin Guanyin apakah kamu melihatnya terlepas dari kekuatan kecepatan daya tahan tubuhku yang sempurna Kamu tidak akan bisa menyebabkan kamu tidak akan menyebabkan kamu berkata Kamu tidak akan bisa menyebabku dalam perangkap mantramu Dewa Sasin pun disitu bales berkata Pasakah kamu memberitahu ku kelemahanku Dewa Sasin pun menyebabkan kelemahanmu Dan kini dimensi hitam itu pun mulai menghilang Dewa Sasin pun disitu kini tergeletak dan tak sadarkan diri Seketika kini muncul kelopak-kelopak bunganya dan berkumpul menyelimuti tubuhnya Raja Bandi pun berdiri menghadap Dewa Sasin Ia pun lanjut berkata Itu benar Itu adalah perasaan di hatiku Dia mengatakan poin kuncinya Bahkan aku memang membenci diriku sendiri Bagaimana aku bisa bertarung Apa gunanya Bahkan jika aku bisa menang Seorang Dewa Beraninya kamu mengenalku dengan sangat baik Seketika Raja Bandi pun mulai melemaskan genggaman tangannya Ia pun lalu berkata Aku tidak akan pernah menggunakannya lagi Perubahan tubuh ini tidak akan pernah muncul lagi Hei Bandi Apa yang kau kejar Kapan kita benar-benar bisa memilikinya Raja Bandi pun lalu dikejutkan oleh istana surgawi yang melayang di depan pandangannya Ia pun lanjut berkata Itu istana surgawi Kenapa sampai turun ke level yang seperti ini Situasi yang tidak biasa Sesuatu yang menarik sepertinya telah terjadi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton